Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di kelas bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat VLOOKUP dengan gambar. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan informasi produk, di mana informasi produk itu terdapat sebuah data, yang di sini akan diminta sebuah data yang akan diklik untuk nomor ID produknya, akan muncul, detail dan juga gambarnya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dengan gambar menggunakan INDIRECT. Nah, sekarang di sini kita akan menggunakan rumus gabungan dari INDEX MATCH. Oke, caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama kita pindah ke bagian dari SHEET DATA. Nah, di sini kita arahkan kursor ke bagian cell dari F3. Di sini copy saja untuk bagian gambar yang pertama. Setelah itu pindah ke bagian SHEET VIEW. Kita klikkan di bagian cell dari G4. Kita pindah ke bagian TAP HOME. Pilih yang namanya PASTE. Panah ke bawahnya kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di bagian paling bawah itu ada OTHER PASTE OPTION. Itu pilih yang bagian akhir saja. Jadi di sini adalah LINK PICTURE. Nah, kalau sudah kita klik, maka di sini akan muncul yaitu gambarnya. Nah, di sini kita bisa atur dulu letaknya. Kalau sudah, di sini Sobat Excel pindah ke bagian TAP FORMULA. Di bagian DEFINE NAME. Pilih DEFINE NAME. Itu panah ke bawahnya kita klik. Pilih DEFINE NAME. Kalau sudah, di sini kita kasihkan. Kita berikan nama untuk dari VLOOKUP bergambarnya di sini. Jadi di sini saya namakan POTO underscore PRODUK. Kalau sudah, di sini di bagian REVER TO. Itu kita hapus. Jadi sama dengannya tetap ya Sobat Excel. Kalau sudah, di sini kita ketikkan INDECK. Buka kurung. Pindah ke bagian SHEET DATA. Kita blok untuk REVER dari gambarnya. Atau kolum dari gambarnya. Kita blok seperti ini Sobat Excel. Kita blok keseluruhan gambarnya seperti ini ya Sobat Excel. Kalau sudah, di sini masukkan titik koma. Kita ketikkan MATCH. Buka kurung. Pindah ke bagian SHEET VIEW. Di sini kita klik di bagian dari ID produknya. Titik koma. Kita pindah lagi ke bagian SHEET DATA. Kita blok untuk mencocokkannya. Jadi di sini kita blok untuk ID produknya seperti ini. Kalau sudah, di sini Sobat Excel bisa tutup kurung untuk fungsi MATCH. Tutup kurung untuk fungsi INDECK. Kalau sudah, bisa kita OK. Nah, di sini belum langsung bisa dipakai Sobat Excel. Untuk mengaktifkan dari apa yang kita buat tadi menggunakan DEFINE NAME, di sini klik saja di bagian gambar. Nah, di bagian DATA, di sini kita hapus. Kita ketikkan sesuai dengan pemberian nama tadi. Karena tadi kita memberikan nama foto underscore product, berarti di sini kita pilih sesuai dengan penamaan tadi. Kalau sudah, bisa kita tap. Baru di sini bisa kita enter. Maka di bagian gambar, di sini akan berubah. Untuk ID produk nomor 2, gambarnya sudah berubah ya Sobat Excel. Sekarang kita coba cek untuk ID produk lainnya. Di sini kita coba ganti menjadi SPT001. Maka data gambarnya di sini juga akan mengikuti dengan sesuai dari seed data tadi. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dengan gambar menggunakan fungsi dari INDECK MATCH. Kalau Sobat Excel masih bingung dan bernasaran, silakan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silakan like dan share videonya dan berlanggaran dengan cara subscribe channel Beagle Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.